Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, dan karunianya sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan ramadhan yang penuh dengan berkah ini dengan keadaan sehat walafiat Tak lupa, salawat dan salam, marilah kita haturkan kepada jinjungan kita, nabi besar Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita, menuju alam yang terang-benderang dengan ilmu pengetahuan Seperti saat sekarang ini, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad Semoga kita diberikan syafaat dari beliau saat dia amil akhir nanti Amin, ya Rabbil Alamin Baiklah sahabat hias, pada hari ini anak Amni Aprilyani Putri akan menyampaikan sedikit tentang salat adalah tiang agama Salat adalah rukun Islam yang kedua, dan salat adalah tiang agama Salat juga merupakan amal yang pertama kali dihisap oleh Allah SWT saat dia amil akhir nanti Allah SWT berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Artinya, maka laksanakanlah salat dan tenaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk Surah Al-Baqarah ayat 43 Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kita untuk melaksanakanlah salat dan tidak meninggalkannya Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi, Rasulullah SAW bersabda Artinya, salat adalah tiang agama Barang siapa yang mengerjakan salat, maka ia telah menegakkan tiang agamanya Dan barang siapa yang telah meninggalkan salat, maka ia telah meruntuhkan tiang agamanya Hadis riwayat Al-Bayhaqi Dari hadis tersebut, dapat kita pahami bahwa salat itu sangatlah penting Salat adalah tiang agama Jika kita meninggalkannya, berarti kita telah meruntuhkan tiang agamanya Maka dari itu, kita harus selalu melaksanakan salat Agar kita selalu dapat mempertahankan tiang agama kita Hanya itu yang dapat Anda sampaikan Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Wa billahi taufiq wal hidayah Wa ridhaqa wal jannah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!